Sebuah minimarket di desa Garon, Madiun, Jawa Timur dibobol maling, Kamis Dinihari. Pencuri membobol dinding belakang minimarket dan menguras rokok dan barang dagangan di dalam minimarket. Pencuri juga membokar berangkas dan membawa kabur uang 27 juta rupiah. Agar aksinya tak diketahui, pencuri itu merusak router kamera pengawas yang terpasang di dalam minimarket. Polsek Balerijau yang telah melakukan olah TKP memperkirakan pencuri lebih dari satu orang. Total kerugian yang dialami minimarket itu hampir 40 juta rupiah. Sehari sebelumnya, minimarket lain di desa Kletik, Kecamatan Wono Asri juga jadi sasaran pencurian.